Dorong Ekonomi Masyarakat Desa Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP memberikan pengembangan potensi desa wisata sebagai sarana pemulihan perekonomian. Program tersebut berjalan di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto melakukan program riset keilmuan desa di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Kegiatan tersebut adalah dengan membentuk desa wisata dalam rangka memanfaatkan potensi desa dan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 baik yang kehilangan pekerjaan, terjadi pengurangan jam kerja, maupun terjadi penurunan pendapatan di Desa Banjaran. Tim Dosen dengan diketuai Dekan FEBUMP Naila Titubastufi, beranggotakan Dwi Winarni, dan Ogi Dewandari. Kegiatan itu memiliki gagasan dalam meningkatkan potensi sebagai desa wisata yang bertajuk pengembangan potensi desa wisata sebagai sarana pemulihan perekonomian melalui partisipasi masyarakat terdampak COVID-19. Ketua Tim Dosen Naila Titubastufi mengatakan rangkaian kegiatan dilakukan dengan mapping potensi sebagai dasar pengembangan wisata, pengelolaan kelembagaan yang terstruktur, pengelolaan keuangan yang tersistem dan akuntabel, dan pembentukan strategi digital marketing untuk keberlanjutan wisata dalam jangka panjang. Hadirnya desa wisata diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa banjaran Kecamatan Bojong, Sari Kabupaten Purbalingga. Pemerintah ini program-program perlihatan dari kemudian ada namanya program MBK, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tujuannya menyiapkan mahasiswa dan juga program-program ini paling enge-mage dengan masyarakat, dengan industri, kaitannya pernah sekali MBK ada delapan kegiatan ya, ada magam, ada riset, ada minta desa, ada studi independen, dan macam-macam. Nah, ini yang bagian dari riset, karena itu sudah dikaitkan di desa. Melalui analisis situasi yang dilakukan oleh tim, pengembangan potensi desa wisata dilakukan karena secara geografis desa banjaran memiliki bendungan sungai kelawing, hutan bambu, hamparan sawah, pengrajin bambu, serta kesenian masyarakat yang merupakan potensi ekonomi lokal yang dapat diintegrasikan menjadi desa wisata. Dengan kegiatan yang dilakukan, tim berharap dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa banjaran. Kegiatan ini didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong dosen dan mahasiswa dalam rangka menghasilkan inovasi, metode, dan rancangan atau model kegiatan kampus merdeka yang diimplementasikan melalui pengembangan desa wisata. Dijelaskan desa banjaran merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Bojong Sari Kabupaten Purbalingga. Masyarakat desa banjaran rata-rata berprofesi sebagai petani, pedagang, pengrajin bambu, dan karyawan perusahaan. Tim TVMU memberitakan Tim TVMU memberitakan Tim TVMU memberitakan